Halo semuanya, disini gue mau menyampaikan sesuatu dan ini cukup spesial banget buat gue. Tapi disini gue mau nengkenin ke kalian, kalau gue disini ngomong bukan sebagai emperor, bukan sebagai Raja Barong, dan bukan sebagai Gusion Feeder 315-6 yang kalian kenal. Tapi disini gue bakal ngomong, ya sebagai Jonathan Liandi, gue juga manusia biasa, dan gue juga bisa merasakan nervous pastinya, grogi. Dan video ini gue tujukan untuk orang yang benar-benar spesial dalam hidup gue, yaitu Sherla. Halo semuanya, jadi udah lama banget gue gak bikin vlog. Terakhir mungkin kayaknya gue bikin vlog tuh udah pas M1 ya kayaknya, bulan atau misalnya gue bikin vlog di apartemen, pas gue ulang tahun gue lupa banget, tapi udah hampir lama banget gue gak bikin vlog, dan akhirnya ini udah kita pikirin banget, sebenernya udah beli jauh-jauh hari juga. Gue dan Sherla dan dua temen gue, kita bakal short escape ke Bali. Dia sedikit refreshing, walaupun ya kita, gue tau sih sebenernya lagi pandemi, cuma kita udah beli jauh-jauh hari, jadi kayak yaudahlah kita memutuskan untuk tetap pergi dengan menjalankan protokol kesehatan. Kemarin kita juga udah rapid test dan hasilnya pun non-reaktif ya, jadi udah pasti negatif. Tapi kita disanapun gak akan pergi ke tempat publik-publik gitu sih, jadi lebih ke stay di villa, di hotel. Jadi sepi tetap dan tetap physical distancing lah ya bahasanya. Jadi ya harusnya aman-aman aja dan kalian doain ya, semoga kita sehat-sehat terus ya. Dan sekarang hamid 1, besok pagi kita berangkat jam 6 pagi dari sini, flight-nya itu sekitar jam 8-an, jadi kita harus ya 2 jam sebelum biar aman ya. Dan ini kita langsung packing aja. Ini kayaknya si Sherla lagi packing di atas. Nah, ini jadi secara tidak langsung itu house, home tour ya. Seperti inilah rumah sementara gue untuk tinggal, sewa di sini. Dan ini biasanya tempat live streaming gue. Nah, di sini tempat gue live. Tempat gue berbacot, Ria, dan segala macemnya di sini lah kokoknya. Ini kamar gue dan kita bakal packing-nya di sini. Halo. Hai, hai mas. Selamat datang ibu. Eh, selamat datang. Gimana kamu? Gimana apanya? Kamu udah sengaja ya ngeluarin barang-barang ini ya? Enggak, emang mau beres. Oh, mau beres. Ini gimana packing kita udah sampai mana nih? Belum cuma mulai ya. Jadi, kita, rencana kita tuh pokoknya nginep 5 malam ya. Jadi 20, 21, 22, 23, 24. 25, Bali. Jadi, 5 malam, 6 hari. Karena kita berangkatnya tuh kan 20 pagi ya. Nah, 20 pagi berangkat. Jadi ya, seperti itulah. Dan kita sih kebanyakan pasti bakal di hotel ya. Iya, betul. Menikmati hotel. Menikmati hotel. Tapi kita carinya pun emang karena lagi harga corona ya. Harga pandemi. Disconnya, wah, gila banget ya. Makanya nanti kalian bakal liat lah. Hotelnya tuh keren banget. Dan itu mungkin untuk sekarang. Kalau misalnya emangnya buat short escape. Refreshing biasa. Oke lah. Ya cukup lah. Kalau harga normalnya tuh berapa sih? Gak. 50% aja pokoknya. Pokoknya kita di score 50%. Harga normalnya tuh pokoknya belasan lah ya. Iya. Tuh, lihat semalam itu belasan coy. Kalau gak harga discordnya tuh gue langsung. Sakit bayarnya ya. Kayaknya udah. Langsung berasep pas bayar kan. Nah. Tapi itu cuma 2 malam doang. Gak semata-mata kita 5 malam disitu terus. Langsung lumayan itu ya. Lumayan terkuras ya kalau sampai 5 malam. Jadi cuma 2 malam doang disitu. Nanti kalian bakal liat lah gimana keseruannya. Sudah kaya. Sudah kuat kalian-kalian semua. Siapa itu? Singkat cerita. Gue sama si Erla itu udah jalan di 1645 hari. Atau kurang lebih 4 tahun 6 bulanan lah. Jadi gue ketemu si Erla itu di kampus. Karena kita satu jurusan. Dan kita satu kampus. Itu di tahun 2015. Akhir. Jadi sekitar bulan September atau Oktober. Tahun 2015. Disitu gue ngeliat dia itu ya. Ketika kita melihat ada. Seorang wanita yang emang tipe kita banget. Pasti kita tertarik. Dan disitu gue sangat tertarik. Ketika ngeliat si Erla. Pertama kali. Yang di dalam pikiran gue pada saat itu ya. Kayak cowok-cowok pada umumnya ya. Ini cengok lucu banget. Terus kayak ada sesuatu dalam diri dia yang emang bikin gue tuh pengen mengenal dia lebih jauh. Jadi akhirnya untungnya gue dan dia itu satu teman permainan. Jadi gue, Erla, dan temen-temen lainnya di kampus. Itu kita sering main bareng. Dan dari situ gue jadi lebih tertarik lagi. Dan lebih pengen mengenal dia lebih jauh. Baru Erla yang gue kejar bener-bener mati-matian. Gue itu pada awalnya ya ngechat-share lah. Misalnya gue chat siang atau pagi lah. Jam 9 atau jam 10. Dia itu bisa balesnya malam. Jadi kalian bayangin. Dalam seminggu itu gak sampai 50 chat yang dia bales. Jadi bener-bener perjuangan gue ngedeketin dia pun. Bisa dibilang ya. Konsisten parah sih gue. Gue bener-bener kayak gimana caranya gue bisa dapetin. Share lah. Dan gue pun memutuskan untuk melakukan misi yang mungkin menjadi misi terbesar dalam hidup gue. Jadi ya, seperti itulah hamid satu kita. Acara packing-packingan. Dan rencana kita untuk... Memproposir lah. Jadi dia gak tau sama sekali. Dan dia tahunya ya. Gue cuma bikin vlog. Harusnya lancar ya. Doain, doain. Semoga aja ketahuan. Besok. Nanti gue bakal lanjutin vlognya. Ketika gue udah flight. Dan udah tiba di sana. Oke, jadi istirahat dulu. Nah, kalian ikutin terus aja vlognya. Sampai besok pagi. Musical Transition. Akhirnya kita sudah sampai di Bali sekarang. Super excited, man. Jadi dah pokoknya ikutin aja keseruan kita. Kita bakal seru-seruan nanti ke diving atau apapun itu. Let's go. Gue merasa kayak siar lah ini. Orang yang selama ini gue cari lah ya. Dia pinter. Dia juga... Sesuai tipe gue banget. Lucu. Dewasa. Walaupun ya mukanya itu kayak bocil ya. Bisa dibilang kayak bocil. Masih kayak anak kecil. Lucu-lucu gimana. Tapi semuanya dilakukan itu gue suka banget. Gue jatuh cinta. Kepada ya semua aspek yang ada dalam diri siar lah. Nah, jadi rencananya besok gue bakal buat seakan-akan mau bikin vlog seperti biasa. Tapi nanti gue bakal selipin challenge dalam bentuk game setanya jawab berhadiah gitu lah. Jadi biar dia pun lebih percaya kalau gue emang beneran bikin vlog. Tapi malam ini seperti yang kalian lihat, gue dan temen gue bakal pergi ke hotel tempat videographer gue stay untuk ngefinalize konsep proposal besok. Ini gue di suatu tempat dan gue ini hamin satu banget. Bener-bener malam sebelum besok. Jadi gue lagi mau prepare sesuatu untuk besok. Kesannya kayak bakal kayak vlog. Net's natural mungkin. Jadi gue gak pengen dia ketahuan sama sekali. Dan gue udah sama temen gue, Fyody. Dia kayak temen kosan gue lah dari SMA. Udah dari kampung yang sama. Udah pasti ong Kito. Dan ngomongnya Palembang. Jadi ntar kalian bakal bacanya pakai set title ya. Dan cincinnya kemaren gue udah beli. Terus gue titip ke dia. Oh no, jadi. Nah, ini pun. Berapa kali kau cuma takut ilang ya? Iya lah. Jadi gue udah beli disini. Tuh, sampe jatuh. Tuh. Ini bakal jadi momen ter-special lah. Terbesar, salah satu momen terbesar dan ter-grogy gue ya. Gue biasanya gak pernah grogy sampe kayak gini loh. Nembak aja gak se-grogy ini. Kayaknya ini lebih gila sih. Jadi gue sama dia bakal mikirin dulu untuk ke depannya. Besok lah pokoknya. Ah, itulah. Ah, itulah. Ah, itulah. Ah, itulah. Ah, itulah. Cuman udah jadi ya? Dibikin pertanyaannya. Pertanyaannya berarti kayak harus tentang kalian gak? Iya lah. Harus. Untuk dia kan? Untuk dia yang jawab berarti kan? Untuk dia yang jawab. Iseng-iseng sih. Sebenernya kalau misalnya gue di video kan. Kayak. Misalnya lucu-lucuan. Misalnya aku pertama kali kapan. Ketemu. Kamu pertama kali ketemu. Terus satu dah. Pertama kali liburan bareng. Terus terakhir ke pantai kapan. Iya. Atau kayak. Misalnya momen apa yang paling kau inget. Pas. Iya apa lah. Misalnya pas kau di Bandung sama dia. Cuman lah. Iya. Gadaan. Anjay. Bikin beliau pertanyaan dia. Gak apa ya? Enaknya ya. Limung cukup gak sih? Ini kertasnya kok segini apa gak? Botong kayak itu sih. Iseng. Kalau kayak dikit ya gunting gue ya. Kayak setengah. Gantung gitu ya. Jadi jadi dua kertas kan? Iya. Nah kayaknya kan kamu masih amplop kan? Iya. Kalau setengah kan kamu lebih gampang juga ya. Lipat-lipatnya ya? Oh berarti kok gak bisa lipat lah. Jai. Kalau anak terus di belakangnya. Kayaknya kalau belakangnya terlalu tricky dah sih. Jadi buat dua amplop gitu ya. Gantung amplop sih. Amplop yang bukanya itu sih. Gantung amplop sih. Mesti langsung depannya dulu kan? Iya. Tapi kok gak bisa yang C ini kok harus yang pas masukinnya gak boleh lipat? Oh. Ya bisa sih. Lipat tapi yang bagian depannya yang bagian pertanyaannya langsung. Jadi kan. Terus pas lipat C ini. Terus dibuka. Eh. Terus lipat terus dibuka C ini. Harus dua amplop sih. Terus ngasihnya. Gila sih sih kau pertanyaan. Gasih. Gasih kayak. Paling kalau udah. Aku harus motifnya itu sih. Harus motifnya. Kalau dia bener jawaban. Aku kasih dia reward. Jadi cak. Gak cuma sekedar jawabnya itu nah. Oh iya iya. Kan games kan? Iya. Kalau kau menang. Misalnya sekali jawaban. Aku kasih sejuta. Nah iya. Boleh. Iya. Boleh. Senang dia kan. Kamu balikin tuh deh kemarin. Yaudah berarti pertanyaan pertama. Kapan kita pertama kali ketemu? Kita tanya tanggal. Masih hari loh. Kesel dia kan. Oh iya. Anjing tanggal siapa yang ingat? Menembak dia tuh tanggal 14 Maret 2016. Itu. Itu hari dimana gue. Menembak dia untuk jadi pacar gue. Jadi di tanggal itu akhirnya dia pun menerima. Itu bertepatan sama White Day. Itu adalah salah satu momen. Yang bikin gue bahagia banget. Gue kayaknya bisa. Dapetin share lah. Dan puji Tuhan. Semuanya lancar. Se-expectasi gue. Gue bisa sampai di detik ini. Itu pun ya berkat dukungan Sierra. Semua udah gue lewati. Momen-momen spesial dalam hidup gue pun. Selalu bareng Sierra. Dia pun udah tau ketika gue lagi terpuruk pastinya. Dalam karir gue. Entah gue lagi pusingin masalah gue. Dan dia pun selalu ngertiin. Dia juga bantu memberikan solusi. Dan sebagainya. Dan sampai ke detik ini. Gue yakin. Kalau Sierra itu adalah orang yang sangat tepat. Untuk hidup bareng gue. Mungkin sampai gue udah gak ada lagi di dunia ini. Dan gue pun. Gue bakal purpose Sierra. Malah. Dia. Jadi dia lagi ispa. Sekarang. Sendiri. Terus Itu kosong deh Kan ada yang kayak kertas amplop Face mask gitu kan Nah itu bisa di print gak ya Misalnya kayak minta amplopnya terus di print Tulisan apa gitu Pake kertas yang itu Tunggu sebentar ya mungkin kertasnya Segini dimana Oh iya Oke banget kok Dia nanti masukinnya dari sini ya Lo masukinnya dari sini ya Perlu saya land atau gimana Gak usah sih Gak apa kayak gini aja Terima kasih ya mohon Jadi udah dapet Question and answer Jadi disini ntar gue bakal masukin Pertanyaan-pertanyaan iseng Yang kayak kemarin yang udah gue tulis Sama disini buat Surat pernyataan Resmi gue Untuk nge-purpose Sherla Di apa namanya Dan ini kertas kosong Buat gue tulis ulang suratnya semalam Karena itu ambur-adul banget Bener-bener kayak berantakan Ini mumpu Sherla lagi Apa namanya Kayak spa gitu sendiri Jadi gue punya momen untuk Lebih Membuat suratnya itu lebih proper Sekarang kita ke kamar dulu aja yuk Ini sih harusnya kalau ngeliat cuaca Ya kan kenapa-napa lah ya Berarti ini kita bisa langsung Gimikin kita udah room tour Jadi gak perlu Room tour-room touran lagi Apaan gitu kan Jadinya kalau misalnya tadi dia jam 2 Ya harus room tour-room tour dulu Biar gimmick-gimmick dulu Biar dia tidak Ketebak gitu kan Cuma kalau kayak ini ya lebih baik Tapi dia udah mau banget tadi ke pantai Soalnya emang ngeliat disitu kan Nice banget Nanti Kita langsung liat langsung aja Pas ke bawah Ini kan bagi kita Sepertinya Nah jadi nih tempat gue stay disini Mas-mas-mas area Oke jadi Inilah tempat Gue stay disini Emang Ya enak banget lah ya Bener-bener Thank God Sekarang kita langsung aja Karena time is money man Jadi Sebelum dia tiba-tiba balik kesini Gue harus Ini Gue bakal Nulis ulang surat Yang udah semalam gue tulis Tapi karena emang itu kurang proper Dan terlalu terburu-buru Jadi banyak Revisi segala macem Coret-coret Jadi Terkesan kurang Siap lah ya Jadi gue disini Mumpung share lah lagi Enggak disini Gue bakal tulis ulang suratnya Yang pastinya dengan lebih tenang Lebih relax Nyantai Jadi gue pun bisa Lebih menuangkan Isi hati gue Yaudah Kita langsung tulis aja Eh Lagu serius dulu Hai Bye semuanya Selamat datang Di rumah kami Kita hari ini Mau Kita sekarang mau ke Mana? Ke bawah ya Mau ke pantai bawah Mau melihat sunset Di hari terakhir ini Sebelum kembali Ke rutini Semula Lu mulai ke Jakarta ya? Betul Jadi Apalagi nih? Terus perjalanan kita ke bawah itu gimana tuh? Oh iya Perjalanan kita ke bawah itu Kita harus jalan Dan kaki turun tangga 600 anak tangga Berapa lama? Turunnya Turunnya berapa lama? 10 menit Turunnya 10 menit Naiknya guys Berapa lama? Itung Itung ya Gimana tadi kamu habis spa di sini? Nyaman ya Sepertinya Rasanya Seperti saya Menjadi Iron Man Itu terus Dari kemarin Kayak gitu mulu Oleh karena baru Dapet jungs baru Rasanya Kita lewat Sini aja Seperti saya Menjadi Iron Man Sudah siap kamu Kamu kan udah Habis spa Pasti lebih segar kan? Iya Lihat sini Lihat sini Lihat sini Kita memang disini aja Lihat nanti yuk Iya kan tadi aku lebih lonceng itu Tapi lagu bilang Ya tidak mau Tapi Lagu Kayaknya kalau sudah malam Tidak boleh Tapi tidak tahu Boleh tidak bawa itunya Oke Sekarang Ini aksesnya Ini lewat sini Jadi aksesnya lewat sini Untuk ke pantainya Oh my god Let's go Perlu itu dulu gak? Perlu pemanas dulu gak? Aku habis pincit dulu Besok pincit lagi Sayang kau Ih gak masih Tidak bisa pijat sekarang Sayang-sayang Oh Oh mungkin ini termasuk Anak-anak ini Iya Oh jalannya begini ya Asik kan? Asik sih Kayaknya ini gak boleh terlalu gelap Pas naik Apa? Iya Bahaya ya? Iya Ngeri ya? Ngeri Laju pakai baju Caini Atau kita pakai kaos Pelan-pelan Saja Wah ini bener-bener itu banget ya Ternyata Anak tangganya kecil ya Maksudnya gue kira masih gede Ini kemana? Kanan kiri Oh iya Kiri dong Wow Getting close Gap Polaraga kita kan Disini udah Bener-bener menimbun lemak Banyak sekali Betul itu Bener kan? Betul Waduh-aduh Sarang laba-laba Hati-hati Sabar ya pelan-pelan ya Sarang laba-laba Iya Ntar kayaknya yang bagusnya disini ya Bagusnya Aduh Kayaknya Kayaknya mending pakai sepatu deh Tidak Kok gak ambilin? Hati-hati 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 Aduh harusnya kita bawa makanan Iya itulah makannya kan Happynya setengah mati ya ke pantai itu ya Udah lama banget gak ketemu Umang-umang Emang kayak gini Ini udah pukul 5 lewat 9 ya Waktu Indonesia Tengah Kalau misalnya di Jakarta mungkin masih jam 4 Nah Biar vlognya gak bosen ya gak gini-gini aja Gue punya challenge buat share lo Apa? Apa? Nanti challenge-nya itu aku Kamu gak bilang bilang? Iya dong kan namanya juga challenge ya Surprise Jadi gue bakal kasih dia pertanyaan Ntar bakal ada 10 pertanyaan Dan kamu harus jawab Gak Menurut kamu Pokoknya jawab aja lah Jadi ntar ada jawabannya Aku kasih kunci jawabannya Kalau setiap perjawaban yang bener Aku kasih kamu Duit sejuta Kalau 10 bener 10 juta 10 bener 10 juta Ini beneran gak? Beneran deal Deal Soalnya dia suka kayak gitu tapi gak di transfer transfer guys Oh iya aku suka kayak gitu ya Enggak enggak Ini beneran Ini saksinya semuanya ya Yaudah Nih ayo Aku udah bawa cue cardnya ini Nah Beneran dibawa Jadi Ini question ya Ada 10 pertanyaan Iya Yuk kamu bacain terus kamu Aku udah yang bacain ya pertanyaannya ya Pertanyaan pertama Kapan Kita pertama kali kenal? Kapan itu maksudnya tahun atau apa? Semuanya Jadi Tanggalnya Terus mungkin menceritakan Kapan gak inget lah Oh enggak? Enggak inget Yaudah kapan ya momennya? Kapan kita pertama kali kenal? Ya Lagi acara kampus Lagi Leadership Camp Masa iya? Oh iya Gak tau sih nanti jawabannya ada disini Ya udah itu Lagi Leadership Camp Cukup gak? Waktu Kelas Berapa? Lupa pokoknya Pokoknya itu semester yang ada kelas Apa sih? Pokoknya Leadership Camp itu apa? Kelasnya Kepemimpinan dasar? Iya Capdas Oke itu kayak lagi Gak tau Nanti kamu lihat aja jawabannya Nanti kita koreksi dari jawabannya Baru secering Secering Eh kamu yang tanya dong Kok aku ngerti sendiri? Oh iya Pertama kali ngedate kapan dan dimana? Kapan? Kapan gak inget lah Cuman dimananya di Roka Bandung udah tutup tapi guys Ah Yaudah Nanti kita lihat Kalau misalnya jawabannya bener setengah 500 ribu Jangan Kalau licik pasti kamu sudah cek Pas aku nembak kamu dimana? Dan saat itu aku pakai baju apa? Dan kamu pakai baju apa? Apa? Cafe nya Apa tempat exact nya? Tempat exact nya? Cafe nya lah Oh iya cafe nya boleh Cafe nya tuh tempatnya di Fairmont Tapi sekarang udah tutup Udah ganti Udah tutup semua? Iya udah ganti ya Sudih amat ya Terus udah gitu apa? Pertanyaannya Saat itu aku pakai baju apa? Dan kamu pakai baju apa? Kamu pakai sweater hitam dalemannya Ada kemeja putih Celana panjang Aku pakai peplam merah Bulet-bulet hitam Rock span hitam Widih Kamu pendek berponi segini Widih inget banget kamu ya? Cucok Ini gak perlu lah ya Gue bacain semua pertanyaannya Lagian kan cuma gimmick doang Yang perlu kalian tau Ini ketek gua udah basah banget Kapan terakhir kali kamu aku kasih surprise? Kamu aku kasih surprise terakhir kali Udah jarang banget kan? Kamu dikasih surprise sama aku? Iya udah jarang banget kan? Kapan? Terakhir Terakhir yang dikasih airpods itu? Gara-gara keterima kerja Oh iya ya? Udah lama banget ya Emang gak kasih apa-apa lain setelah itu? Hah? Hah? Gak inget Cowok macam apa ya? Jonathan ya? Yaudah Tadi kamu gak inget jawabannya ya? Aku udah inget sih Aduh Mas gak buka Ini mana banyak yang bener lagi kan? Yaudah sini Eh kenapa kamu sobekin? Oh sorry Ayo buka-buka Gak sih Cuma paling setengah doang sih yang bener Gak apa-apa 5 juta gitu 5 juta Yaudah nih kamu buka nih Ini aku buka ya? Iya Kamu bacain Kamu bacain jawabannya Panjang amat bro Hah? Kok surat sih? Ini jawaban itu semuanya Eh jangan baca lah malu Kalau baca surat begini Aduh anak-anak anggis kamu Baca Baca dong Baca baca Ayo cepet cepet Baca Eh Baca 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 Terus Kamu gak boleh liat aku Hah? Enggak baca aja Baca 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 Aduh gak bisa Aduh gak bisa Baca 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 hai 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 enggak mau balik badannya hahaha gimana Soong? hahaha hahaha wah gila hahaha pertanyaanku adalah hahaha 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 Hai jangan jongkok sendiri enggak dong sini jadi jadi mana ya dari kanan-kiri ya jangan nangis dong kanan-kiri kiri kali ya jadi manis-manis jari-jari ayo ayo berdiri-berdiri jangan lagi ayo 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 sini 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 kertasnya haa ini palsu gitu maksudnya bohongan ayo eh kenapa? tak-tak aduh gimana? aduh ez ya kegedehan samano ya hah? kegedehan samano masa iya? di kanan, di kanan coba di kanan coba Teruntuk kalian semua Gue mau ucapin thank you banget Udah selalu support gue terus Sampai di titik ini Dan gue minta doa dari kalian Biar semuanya dapat dilancarkan Sampai hari hal pernikahan kita Dan terakhir Semoga di tengah pandemi ini Kita semua bisa diberikan selalu kesehatan Dan selalu dilancarkan rezekinya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih.